Hai ini apa-apa itu pulpen Oke bolpeng ingat bolpengnya bolpengnya bentuknya beda sama wakil bolpengnya bolpengnya contoh kita kasih nama bolpeng contoh kira-kira dia pribadi sama pribadinya sama yaitu sama bak satu sama satu tapi pribadinya beda tapi fungsinya 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 sama fungsinya fungsinya untuk menulis ini 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 firman ini roh kudus ini ala bapak dia fungsinya ini ala bapak ini ala anak ini ala roh kudus ketiganya ini satu kesatua tapi tidak boleh dipisah-pisah Kak tapi tidak boleh juga jadi ini harus ala bapak ala anak ala roh kudus tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini nggak boleh dia harus ala bapak ala anak ala roh kudus nempel-nempel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kisah HMC ya kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman sekali lagi saya umumkan ya channel ini akan kita pakai untuk channel podcast kita tetapi sebelum bisa dipakai tentu saja harus kita perbaiki dulu karena channel ini masih terkena dismonetisasi dan belum direkomendasikan oleh youtube sehingga kalaupun ya kita isi itu jangkauannya akan sangat susah jangkauannya sangat sedikit lantaran youtube tidak merekomendasikan channel ini untuk tampil di beranda-beranda teman-teman kita untuk itu mohon dukungan subscribe-nya mohon dukungan like dan share-nya teman-teman ya agar channel ini bisa segera pulih dan minggu depan kita akan mulai menggunakan studio kita dan sekali lagi saya katakan kalaupun ya kalaupun channel ini gagal atau memang tidak bisa diperbaiki maka kita akan mulai dengan membuat channel baru saja untuk podcast tersebut kita akan buat dari nol lagi tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa memanfaatkan channel kisah HMC ini apalagi di channel ini ada beberapa konten yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat disayangkan kalau channel ini tidak bisa kita gunakan karena ada beberapa konten ya itu bagus dan konten tersebut tidak mungkin kita download kita upload di channel yang lain karena nanti kena konten berulang untuk itu channel ini mau gak mau kita akan pertahankan kita coba upayakan untuk diperbaiki oke kita langsung saja ke pembahasan yang mau kita bahas dimana teman-teman polikardus ini makin hari makin kejang-kejang teman-teman mereka begitu stres melihat badai muhalaf yang terjadi mereka begitu stres melihat jagoan-jagoan mereka satu persatu tumbang satu persatu tidak berdaya saat berdiskusi dengan pihak muslim kemarin mereka berharap pendeta Esra Soru yang mereka anggap sebagai pendeta senior yang pemahaman teologinya bagus itu akan bisa mengalahkan Kodondi tetapi kita tahu hasilnya Esra Soru kembali pulang harus menanggung malu udah pulangnya malu besoknya malah dihujat oleh orang Kristen sendiri dikatain bodoh lah, dikatain tolo lah dikatain kok mau gitu kan berdiskusi dengan Dondi Tan apa gak sadar gitu bahwa kalian hanya akan menjadi batu sandungan hanya jadi batu sandungan bagi pihak Kristen itu yang debat secara offline belum lagi kita lihat yang debat online sudah banyak sekali pendeta dan juga apologet-apologet sebelah yang babak belur bahkan mereka sedang membuat gerakan memblokir memboykot untuk berdiskusi dengan pihak muslim kalian bisa lihat ya sekarang kayak Bang Zuma Kores itu gak dapat lawan debat lagi sudah tidak ada lagi pihak Polikardus yang mau berdebat kecuali yang awam-awam yang lucu-lucu lah ya kayak si Rama ya Bu Darni ya itu kan yang lucu-lucu itu masih mau naik begitu juga dengan Kristen yang awam-awam yang mungkin baru lihat TikTok baru tahu tentang diskusi karena punya semangat untuk membela agamanya tapi ilmu gak ada ya mereka naik dan berkat mereka naik mereka belajar bahwa ternyata apa yang diajarkan di gereja oleh para pendeta itu cuman luarnya saja itu cuman covernya saja mereka gak tahu sejarah sesungguhnya begitu diajarkan pelan-pelan mereka ngerti dan para penonton pun banyak belajar sehingga banyak emualaf ini membuat para Polikardus semakin berang ya semakin ngamuk gitu mereka sudah mencoba untuk meng-cover untuk menutupi kebenaran ini sudah mencoba supaya orang Kristen jangan lagi mendengar Bang Suma jangan mendengar Kodondi dan sebagainya karena kalau makin banyak didengar nanti mereka makin tahu mereka makin pengen belajar mencari sebenarnya agama Kristen itu seperti apa dan menurut mereka ini berbahaya sangat berbahaya ya jadi mereka lebih memilih yaudahlah di kandang sendiri saja jaga kandang tetapi yang konyolnya kandang mereka pun diserbu kandang mereka pun diserbu termasuk kandangnya Mikana Mikana ini kan dianggap sebagai salah satu apologet terbaik lah apologet terbaik bagi Polikardus kalau sama kita ya sampah tapi bagi mereka Mikana itu seseorang yang luar biasa menurut mereka seseorang yang berhasil membuat banyak orang jadi oneness bukan dari Islam ke Kristen ya tapi dari Kristen Trinitas pindah ke oneness itu keberhasilan dari Mikana ini dan kemarin Uni Rifah mendatangi roomnya Mikana dan di room tersebut sudah ada tiga orang Kristen artinya Uni Rifah sendiri Muslim tiganya Kristen dan mereka semua babak belur mereka semua babak belur teman-teman dan yang ngomong mereka babak belur itu bukan saya tapi dari pihak Kristen sendiri kalau kita bilang pihak Muslim yang menang mereka akan bilang ya iyalah kalian akan membela sesama kalian kan begitu jadi itu tidak objektif tidak akan objektif kan begitu ya sudah kita lihat penilaian dari pihak luar ternyata dari pihak Kristen sendiri juga mengakui Mikana babak belur Mikana babak belur bahkan yang ngomong ini bukan dari Trinitas loh kalau yang Trinitas mungkin kalian akan alasan oh ya iyalah Mikana Wanes orang Trinitas pasti akan jele-jelekan dia orang Trinitas akan bilang dia babak belur tapi ini yang ngomong orang Wanes sendiri teman-teman bililin orang Wanes sirut orang Wanes bayangkan sesama Wanes udah ngomong seperti ini saya gak tau ya ini besok akan perpecahan seperti apa lagi Unitarian berantem sama Wanes berantem sama Trinitas berantem lagi sama Triteos antara mereka berantem terus tiba-tiba ada Kristen Progressive lagi berantem lagi ini sesama Wanes udah berantem lagi saya gak tau besok jadi seperti apa kita dengarkan dulu lah bagaimana carut-marutnya dan bagaimana pendapat dari Ruth dan Bililin yang mengatakan bahwa Mikana ini bodoh sekali ya membiarkan room dia itu di obrak-abrik oleh Unirifah yang berantem lagi aku andelanku cuma kamu rasul gitu sama si PSG di Indonesia ini karena tidak mengasih apa sih tidak mengasih mutiara kepada babi nanti diinjak-injak masa si orang Mikana diinjak-injak si Ripa tadi lagi ampun ada lagi Daniel sama-sama malukan aku sebagai Kristen disitu saya aja saya aja di tempatnya Tritunggal kalau mereka menghujat saya diam jadi kalau mereka aja Tritunggal saya diam tapi kalau sudah mengingat Tuhan Yesus aku hajar juga mereka itu prinsip saya saya tapi kalau mereka sopan sampai si Ripa ngomong gini di waktu si Amalek itu dimatikan kalau kamu bilang Tuhan Yesus itu dimana bisa kalau kayak aku jangan kau berkata-kata begitu kuantam ya kan KTP walaupun si KTP ini Tritunggal aku Ones gua mah tidak pernah kasih kejuang ke Seripa di rumah meninggalkan kotoran beda-beda itu nantilah saya akan bila itu sama Mikana juga saya akan bicara juga ke Mikana kenapa dari dulu lah dia ini sama si ah kau juga enggak semua juga ada kekurangan ada kelebihan dengar dulu maksud lu ngapain terfokus sama yang satu orang ini udah lama gue lama kenal lama dia tau gak rasul hampir satu jam si ripa rempong itu si sampah itu si si pepayalayu dikasih si nikana berkorban aku yang sakitnya sampai yang ini lupa kita bapak ngomong gitu diam kalian semua diam loh dibilang sama orang batak diam begitu kucakar itu mulutnya di rumah kita diam apa lingkungan bukan mendukung dari dulu mantap kau datang datang ktp siripa begini aduh siripa terus idola mumpul gini gini si rasul kan bisa ngomong nanti lewat teleponnya katanya kan ada ada kelompok mana bata bata kan masuk masuk anak masuk masuk anak masa tadi saat datang penguja semua mereka polosik yang selalu saya angkat tangan aku aku ini judul ya tak aku gak bisa mengklaim aku bata tau kamu perumpamannya walaupun kamu bukan bata tau lebih ngerti artinya kan yaudah akuin aja begitu jangan jadi lepas penggemarnya si mikana gara-gara tadi si pengujat itu dikasih berjam-jam dirung nya goblok bagi saya tak goblok ngasih orang sudah sudah jangan digoblok goblok nanti saya akan bicara kemikana keadaan semua dibelakang mereka kita tetap harus mendukung apologet janganlah begitu kapan aku dapat singa ah kau juga kayak aku masak bakaran aku memang janji rasul sama si KTP dulu kan ikut bil terunggal sebenarnya dia salah satu donatur ceritunggal sampai airbag begitu dia yang biayai ini 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 saya 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 buka kartu mula saya enggak dapat kalau saya dapat baru saya diam aku mau cerita dulu rasul bentar yang ada perdebatan teritunggal dengan Jio ini si KTP aku dulu penggemarnya juga karena dia kan orang cenes tapi bukan aku dibilang orang kulit hitam kak kalau orang yang belum tahu aku dibilang kulit hitam kak 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 dibilang kak gak apa-apa lanjut agak nanti aku lanjutkan dulu cerita aku lanjut aku kan belum kenal si rasul billy aku kan yang kompak selalu selamakan sama KTP aku diterangkan rasul billy konyol ya teman-teman jadi ini pengakuan dari pihak kristian sendiri saya enggak tahu ya root ini kenapa gitu bukannya membela temannya padahal sama-sama one next dan kita bisa melihat makin kesini memang perpecahan itu makin ngeri kalau sebelumnya kan one next berantem sama trinitas terus ada kristen progresif sama protestan terus yang katolik juga sudah mulai resah melihat orang-orang seperti pak bombom dan sebagainya kita lihat channel damai kasih itu channelnya katolik mereka juga udah geram dengan protestan ini dengan statement-statement dari pendebat protestan yang entah apa-apa saja memfitnah katolik terus ada lagi perpecahan sesama trinitas gara-gara ada yang pro dengan pendeta budi asali dan esra soru ada yang tidak suka contohnya yang kemarin wadonat berantem dengan si siapa tuh yang ada di grupnya tanpa lagi haruka dengan nickname haruka berantem lagi sama-sama trinitas sama-sama trinitas berantem ini sama-sama one next berantem lagi besok saya gak tau ya gimana lagi berantemnya mungkin besok Ruth sama si Bililin yang akan berantem jadi antar mereka tuh akan selalu saling cakar mencakar kenapa seperti itu karena memang tujuannya adalah dunia tujuannya ke popularitas dan juga uang domba-domba saling berebut mereka jadi pengen menonjol pengen kelihatan hebat pengen yang diagungkan oleh Laskar Polikardus jadi sesama mereka akan saling mencakar ini memang akan terus terjadi teman-teman namanya ajaran yang gak ada aturan menghalalkan segala cara ya seperti ini jadi nanti Ruth akan bilang saya mengasihi Mikana itulah saya kritik dia itulah saya nasihati dia gitu kan itulah kenapa saya kata-katain dia karena berdasarkan kasih saya mengasihi Mikana mereka akan bilang gitu terus nanti Mikana mungkin akan balas Mikana akan balas dengan memaki dia terus dia bilang saya kasih dia kasih maki makian itu kan termasuk kasih juga kasih maki jadi antar mereka akan terus seperti ini teman-teman beda dengan Islam kita tuh mengedepankan akhlak adab di Islam kan paling utama itu akhlak kita tuh bagaimana bahkan kayak di Islam ya meninggikan suara saja saat ngobrol atau bicara dengan orang tua itu gak boleh itu dosa bayangkan meninggikan suara apalagi maki-makian beda dengan di sebelah kan kalian sering lihat anak sama orang tua itu berantem berantemnya tuh wah gila teman-teman saling menuntut ke pengadilan juga banyak terus dibilang loh Islam juga ada yang begitu ada tapi itu orang-orang yang tidak menjalankan syarat Islam orang-orang yang hanya KTP-nya doang Islam hanya KTP-nya karena di agama diajarkan kalau kalian bagaimana di kalian kan memang gak diajarkan jadi yang dilakukan itu ya sah di mata agama kalian kalau kami enggak orang yang berantem sama orang tuanya apalagi untuk hal-hal yang gak jelas untuk hal-hal yang sepele sebenarnya meninggikan suara marah-marahin orang tua tidak berbakti itu dosa di kalian kan enggak gak dianggap dosa mau gimana coba oh itu dosa bang siapa bilang gak dosa mana buktinya mana dalilnya dalilnya adalah kasihi waduh kalau kasih kan kasih makin juga kasih gak akan nyambung gak akan nyambung teman-teman jadi itulah yang terjadi antara mereka yang terus saling cakar mencakar ya dan kalau kita lihatnya ya ketawa saat ya kita orang luar yang lihatnya apa hiburan lumayan ada hiburan kan antara mereka seperti ini nah itulah yang terjadi teman-teman dan semoga ini bisa jadi hiburan di hari minggu yang baik ya betapa carut-marutnya mereka dan semoga teman-teman yang melihat bisa mengambil pelajaran kalau yang masih terhipnotis ya masih menganggap bahwa wah agama saya yang benar gitu coba review ulang saya cuma meminta kalian membuka mata mereview ulang saja mencari tahu kira-kira benar gak ini ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video kita berikutnya selamat menikmati